Ya, Honda Lompars dan Sobat XTRO saya ingin sharing mengenai cara mereset audio atau head unit daripada Honda Brio yang Satya maupun yang RS Ya terkadang bahwa audio daripada sebuah mobil itu pasti akan sampai pada titik dimana ada error ya Atau mungkin ada tiba-tiba mati atau mungkin layarnya juga tidak normal ya Karena namanya elektronik pasti akan ada trouble-troublenya ya Misalnya mungkin karena air atau mungkin juga karena ada keelektrikan yang mengganggu daripada audio tersebut Sehingga kemudian tidak normal Nyalanya tidak normal, kemudian menggunakan tombol-tombolnya juga tidak normal gitu ya Nah ini kondisinya ada satu tombol disini untuk mereset audio daripada Brio RS yang 2022 Kalau ini jelas tombol untuk home ya, kita untuk mematikan Menyalakan dan kemudian juga mematikan atau on-offnya disini Ini adalah on-off ya Oke, ini saya rasa sudah biasa Ya Kalau kita on kan, ya pasti menyala ya Muncul ada logo Honda nih Nah Jika kemudian audio tersebut atau head unit daripada audio ini bermasalah ya Ada head unitnya ini bermasalah Ada satu tombol untuk dapat mereset atau mereset ya Merestart Lebih tepatnya mereset ya Adalah disini Ya saya pilihatkan dengan ballpoint ya Ini tinggal dipencet saja Dia akan mati kemudian akan menyala lagi seperti restart Nah gitu Kemudian kalau kita lepas, dia akan menyala kembali Nah Itulah cara mereset audio atau head unit daripada Brio RS Nah sekarang juga bisa untuk yang radiotip Yang tipe double din ya namanya Yang belum touch screen Ini adalah untuk tipe Brio Satya Nah bagaimana caranya? Cukup mudah Tinggal ditekan saja Ini kita cari lubang tadi ya Ini seperti lubang tapi bukan lubang sebenarnya Kita tekan ya beberapa detik kemudian dilepas Ya nanti head unitnya akan kembali normal Ya kita coba Tekan Oke ini saya tekan ya Kemudian kita lepas Maka head unitnya akan mati Nah kemudian beberapa detik akan nyala Nah seperti itu kondisinya Maka kemudian itu sudah normal Ya Nah jika kemudian sudah di reset beberapa kali Ternyata masih bermasalah Nah itu berarti ada kelistrikan ya Atau mungkin kabel-kabel yang rusak Ya perlu dibawa ke bengkel resmi ya Untuk di cek Dan kemudian juga bisa di claim Ya jika memang masih masuk Waktunya ya Masih priode untuk dapat di claim Nah itulah tadi Sobat Extra TV dan juga Honda Lovers Cara reset daripada head unit Brio RS maupun yang Brio Satya Sangat mudah ya Cari saja lubangnya di mana Nanti tinggal di tekan saja lubangnya Semuanya akan menjadi beres ya Normal kembali Tapi Jika kemudian ada trouble yang lebih besar Bawa saja kepada bengkel resmi dari Honda Oke semoga video ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk klik subscribe Dan klik loncengnya Untuk tidak ketinggalan info-info menaik dari Extra TV Selamat beraktifitas